Selamat menikmati Dan kami juga sampaikan bagi Jemaah Tuhan yang bergabung dalam live streaming Pada sore hari bagi Jemaah Tuhan yang ingin didoakan Jemaah Tuhan bisa menghubungi nomor telepon tertera pada kaca Jemaah Tuhan Dan Jemaah Tuhan bisa sampaikan doa-doa yang Jemaah Tuhan rindu untuk didoakan pada sore malam hari ini Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah pada sore hari ini Kesatukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan Berterima kasih buat kesetiaan Tuhan hingga sampai hari ini kami ada Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kami berterima kasih Tuhan pada sore hari ini kami dapat beribadah Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah Kakayar kuasa kesembuhan ilahi dan juga kesaksian mujizat Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia Tapi sore hari ini kami percaya nama Tuhan dimuliakan Bahkan sore ini menjadi sore perjumpaan kami dengan Tuhan Kami juga percaya kami imani bahwa kesaksian yang kami dengar pada sore hari ini Boleh jadi kekuatan dan berkat bagi setiap kami Mengucap syukur buat anugerah Tuhan Kami doa roh kudus yang beracara Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kami berdoa agar setiap kami yang hadir Bahkan kami yang hadir di kiri jenis pelapakani Bahkan setiap kami yang beribadah Dalam live streaming kami percaya Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Setiap kami yang beribadah Kami boleh mengalami lawatan Tuhan Jamahan Tuhan Kuasa Tuhan Bagi setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Hamba serakan Setiap umat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini Setiap keluarga Setiap orang tua Setiap anak-anak Apapun Yang jadi pergumulan umat Tuhan Kami sungguh percaya pada sore hari ini Kami terima firman Tuhan Kami terima tubuh darah Tuhan Yesus Kami diurapi Mujisa terjadi Pemulihan terjadi Kuasa Tuhan Dinyatakan di tengah-tengah setiap kami Maka doa kami Roh kudus yang beracara dari awal hingga pada akhirnya Segala kuasa jahat Segala niat orang jahat Kami patahkan, kami hancurkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya pada sore hari ini Dimanapun kami berada Yang ada hanya suka cita Damai sejahtera Tuhan Hadirat Tuhan Kuasa Tuhan Kemuliaan Tuhan Dinyatakan di tengah-tengah setiap kami Terpuji langkah Tuhan Yesus Kristus kami Siapkan hati kami Untuk beri yang terbaik Pujian Sembah kami Bagi Allah kami yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita Yang siap menyembah Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Tepuk tangan terbaik Sorek-sorek kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kita pada sore hari ini Mari bersama-sama Kita mengucap syukur Buat kebaikan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang layak kami sembah Engkau yang layak kami puja Terus nama-nama Terpujilah engkau Tuhan Mari sama-sama mereka Sembah kita buat Tuhan Yesus Terpujilah engkau Tuhan Mulia 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 Bagian Natomba Mulia Mulia Bagi anak Bagi anak Domba Sebab engkau Mulia Dan layak Dipuji Yang duduk Di tahatan Dan yang akan Dan yang akan Memerintah Selamanya Atas semua yang Dibuji Kita berikan tebu tangan buat Tuhan Yesus Kita yang mulia Sama-sama kita mengucap syukur Buat kebaikan Tuhan sore hari Mulia 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 Bagi anak Domba Mulia Mulia Bagi anak Bagi anak Domba Bagi anak Sebab engkau Mulia Dan layak Dipuji Yang duduk Di tahatan Dan yang Yang akan Memerintah Selamanya Atas semua Yang Dibuji Dengan pujian dari awal Sama-sama nyatakan Mulia Bagi anak Domba Tuhan Yesus Kristus Mulia 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 Bagi anak Domba Mulia Bagi anak Mulia Bagi anak Domba Mulia Sebab engkau mulia Dan layak Yang dipuji, yang duduk ditahatkan Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang Sebab engkau mulia layak dipuji Tuhan Yesus Sebab engkau mulia dan layak Yang duduk ditahatkan Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang Lebih sungguh lagi bersama-sama di hadirat Tuhan Kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan yang tangan Sebab engkau mulia dan layak Yang duduk dan setahatkan Yang layak kami puji, yang layak kami sebuah Tuhan Yesus Dan yang akan memerintah selamanya Sampai kita berdiri pada sore hari ini Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Yesus Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Yesus Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang Tuhan Yesus Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Yesus Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Yesus Dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah Tuhan Yesus Sama-sama tiberias tekan sebagai rambuan Tuhan Yesus Kau yang setia memberkati setia kami, Kau yang setia memelihara setiap hari sampai hari ini, Kau yang setia mengasihi setia kami, Kau yang mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikanku dalam hidup kami. Mari sama-sama setiap tidak merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, Nyatakan puja tidak buat Tuhan Yesus. Sebab bukan mulia dan layak dipuji yang duduk di tahanan, Dan yang akan memerintah atas semua yang, Dimanapun umat Tuhan berada dan naikkan suaramu bagi Tuhan Yesus. Sebab engkau mulia dan layak, Apapun yang terjadi tetap kami nyatakan, Kau yang layak dipuji Tuhan Yesus. Dan yang akan memerintah samanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji yang duduk. Mari dihadirat Tuhan sama-sama, Akan suara sebab kita buat Tuhan Yesus. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik suaramu bagi Tuhan kita sama-sama. Bukan Tuhan nyatakan, Sebab engkau mulia dan layak. Atas yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Kami nyatakan, Kau yang layak dipuji Tuhan Yesus. Dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi sama-sama nyatakan, Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Duduk di tahanan dan layak akan memerintah selamanya atas semuanya. Atas semuanya. Tidak berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sore hari. Hari bersama-sama dengan hati penuh syukur. Dengan rendah hati naikkan puji yang tidak syukur kita buat Tuhan Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sopan engkau Yesus. Oh kami di kita, kami mulia-kan. Engkau Tuhan yang berkata di atas segala pujian kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Atas semua yang terjadi kami nyatakan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat semua yang Tuhan izinkan terjadi kami nyatakan, Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau yang layak di sembah. Kau yang layak di kuji. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau sungguh selamat kami, kau alat kami yang hidup. Haleluya. Naikan syukurmu dihadirat Tuhan. Naikan syukurmu dihadirat Tuhan. Naikan syukurmu dihadirat Tuhan. Soalnya dimanapun kau berada. Percaya hadirat Tuhan nyata bagi satu yang hilang. Percaya lawan Tuhan nyata bagi satu yang hilang. Oh, Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sangat baik. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, Yesus bagi setiap hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan pada sore hari, dimana pun kami berada, saat kami sungguh-sungguh masuk di hadiratmu, saat kami sungguh-sungguh menyembahmu Tuhan, di baik kudusmu kami percaya, sesuatu pasti terjadi bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami pulang buat kemenangan, bahkan keluarga kami, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati masa depan kami, Tuhan buat indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan, terima kasih Tuhan Yesus, ini pujian syukur kami. Sujuk di antarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku. Dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Saat datang di antarnya, dengan iman percaya sama-sama, datang keberan Tuhan Yesus pada soleh hari nyatakan. Sujuk di antarnya, kami bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku. Dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Saat datang di antarnya, kami bawa hidupku, ku terima anugerahnya, sugerannya, diampuniku. Dan bebas. Kami percaya hidup kami diubahkan bersama Tuhan Yesus. Hati kami dibaharui dalam Tuhan Yesus, lebih percaya Tuhan. Baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di antarnya. Yang percaya dengan iman percaya, kita berikan tepung tangan bagi Tuhan Yesus katakan. Sujuk di antarnya, sujuk di antarnya, sujuk di antarnya. Sujuk di bawah hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Yang percaya hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Nyatakan pemulihan terjadi saat kami datang Tuhan. Pemulihan terjadi saat datang di antarnya. Lebih lagi sama-sama dengan hati seorang yang percaya tangkas. Sujud di altarnya, ku bawa, tapi terima anugerahmu Tuhan. Kutumah anugerahnya, dia bunuhku dan bebaskanku. Dia ubah bahagia hatiku. Kami sungguh percaya Tuhan sore hari ini. Sesuatu terjadi saat datang di antarnya. Mujizat terjadi dengan iman nyatakan. Mujizat kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di antarnya. Mujizat terjadi saat datang di antarnya. Kita boleh kasih salam kiri-kanan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dasyat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Shalom di berias, kembangkan menyambut setiap jemaah Tuhan. Di gereja di virus kepadanya, jemaah Tuhan telah live streaming pada sore hari. Dimanapun rumah Tuhan berada kita percaya. Sore hari, sore pun mujizat bagi setiap kita. Haleluya, come on. Mari bersama-sama yang bersuka kita pada sore hari. Ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas imannya. Bila hatimu seperti hatimu, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas imannya. Bila hatimu seperti hatimu, kau lah saudara dan... Mari yang bersuka판 pada malam hari ini sama-sama. Dalam Yesus 2, dalam Yesus tidak bersaudara... Di dalam Yesus kita bersaudara Ku cinta keluarga Lebih lagi sama-sama dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Ku cinta keluarga Allah Ku cinta keluarga Allah Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Sama-sama bersorak buat Tuhan Yesus Kita pada sore malam hari Ini pujian syukur kami Tuhan Sama-sama yang diberkati Tuhan Nyatakan pujian kita Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus Syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak Sebab kau yang layak Dibuja Kami mau bersorak Kubikikan nama Tuhan Haleluya Tamih dasar lagi buat Tuhan Yesus sama-sama Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah Haleluya Segala puji, syukur Sama-sama Segala puji, syukur Hanya pahitimu Tuhan Sebab kau yang layak Kami datang bersorak Soraklah, memuji Tuhan Kami mau bersorak Tinggikan namamu Haleluya Yang diberkati Tuhan Lebih lagi, sama-sama Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Mari yang bersuka jidat bersama-sama Nyatakan puji yang nilai Soraklah, haleluya Soraklah Tuhan Yesus baik Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Lebih dasyat lagi buat Tuhan Yesus Soraklah, haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya 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 Kita berikan temutan apa yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kita percaya sore hari ini ada kuasa dalam pujian kita Amin Yang percaya kita berikan temutan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak ada kuasa dalam pujian Tuhan Allah kita bertata Di atas pujian umatnya pada sore malam hari ini Haleluya Come on Kita berikan temutan apa yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya Bila Allah hadir di tengah kita kuasanya mengalir dengan dasyatnya Ada kuasa dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membunuhkan kekuatan lawan Haleluya Ini pujian syukur kami Sama-sama umat Tuhan Tuhan Allah kita bertata Amin Atas pujian umatnya Tuhan Allah kita bertata Atas kita percaya hadirat Tuhan bagi setiap kita Bila Allah hadir di tengah kita kuasanya mengalir dengan dasyatnya Ada kuasa dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membunuhkan kekuatan lawan Ada kuasa dalam Kami percaya Tuhan malam hari ini saat kami memuji Tuhan Kuasa Tuhan nyata Sebab ada kuasa dalam pujian Ada kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Ada kuasa Bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Ada kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap Sebab ada kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Hari-hari ini begitu cepat berlalu Apa yang sudah kita capai sampai hari ini Tidak apa kalau biasa-biasa saja Tetapi paling tidak juga rohani kita, kita harus binas Sebagai umat percaya Tuhan Yesus Tujuan hidup kita harus jelas yaitu Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah Dengan apa kita dapat memuliakan Allah Yaitu dengan perbuatan baik Dengan tubuh kita yang suci dan kudus Dan dengan ucapan kita yang baik pula Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan Sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup Bagi kemuliaan Tuhan Yesus Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa Dan menjadikan kebenaran sebagai pendoman Serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen Dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia Berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain Menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal Baik puji Tuhan video lengkap kotba ibu gembala sidang Jemaah Tuhan bisa saksikan di Youtube channel Gerija Tiberias Indonesia Berikutnya saya akan membacakan suara gembala bagi setiap umat Tuhan Suara gembala hari ini dengan judul Melatih diri dalam bertekun Saya bacakan bagi umat Tuhan Rumah yang pertama doa pembukaan Rumah yang kedua Melatih diri dalam bertekun Ada empat hal bagaimana untuk kita melatih diri dalam bertekun Yang pertama Kita miliki iman yang tidak tergoyakan Kolose pasal 1 ayat 23a Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan teguh dan pantang menyerah Dalam mencapai tujuan dan terus mencoba Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan Sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut Dalam bertekun kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian Mari minta dukungan doa dan bantuan Dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai Yang kedua Kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan Rumah pasal 5 ayat 3 sampai 4 Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah Tantangan, cobaan, kesulitan hidup dan penderitaan Memang ada dua pilihan yaitu tetap bertekun atau menyerah Kalau kita menyerah maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman Jadi baiknya pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan Yang ketiga Kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan Yakubus pasal 1 ayat yang keempat Keberhasilan kita tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia Tetapi karena perkenanan dan kendak Allah Matius pasal 6 ayat 33 dan Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus Perlu diingat berhasil di dunia bersifat sementara Tetapi berhasil yang dari Tuhan Yesus bernilai kekal Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan Yang keempat Kita terus bertahan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Matius pasal 24 ayat yang ke-13 Kita juga bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus Tuhan ingin agar kita bertahan Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah Dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Teruslah kita melatih diri untuk bertekun dan menjaga fokus kita kepada Tuhan Sebagai doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Dan hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan hati sesama Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai Di dalam wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15 Kami akan mengalami kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya Dan biarlah ala roh kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh jiwa dan tubuh kami Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pada malam hari ini Demikianlah suara gembala pada hari ini Kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan Sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan Satukan hati kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Berterima kasih buat kesaksian yang sungguh memberkati setiap kami Kami sungguh percaya firman Tuhan berjanji di zaman akhir kami Yang percaya minyak anggur kami tidak dirusakan Terima kasih buat malam hari ini Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan Roh Kudus yang ajar kami Pimpin setiap kami Agar semakin hari kami semakin melangkah dalam Tuhan Dan semakin bertumbuh bagi kerajaan surga Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Berkat yang terkasih hambamu Bapak Pendeta Elfri Sirait Setiap kata kalimat sungguh-sungguh si hati Tuhan Yang Tuhan tegukan dengan tanda kuasa mujizat Bagi kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita Yang siap sembuh firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Puji nama Tuhan Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Mengucap syukur buat kebaikan Saat ku terima Yesus Jadi baru diberiku Tak ku berhenti memuji Memuji dia selamanya Oh saat ku terima Yesus Saat ku terima Yesus Jadi baru diriku Tuhan Kami percaya Jadi baru diriku Tak ku berhenti memuji Memuji dia selamanya Yesus nyaman Segenap hidupku Yesus nyaman Segenap hidupku Dan beri damai di hatiku Semualah berubah Dan aku tahu Yesus nyaman Yesus nyaman Ku jadi baru Kami percaya Yesus penjaman hidup kami Dipaharui setiap kami Yesus nyaman Segenap hidupku Dan beri Sama-sama kita bagi beri pada malam hari ini Kita sambung firman Tuhan Yesus nyaman Yesus nyaman Oh semua Semua telah berubah Dan aku tahu Yesus nyaman Ku jadi Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita Sambung firman Tuhan Yesus nyaman Yesus nyaman Yesus nyaman Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi baru Kita berikan tepuk tangan yang berioboh Tuhan Yesus Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan telah menjama setiap kami Sehingga roh kami dibangkitkan Iman kami dibangkitkan di dalam engkau Kami percaya kau hadir di tengah-tengah kami Kau hadir untuk memberkati kami Kau hadir untuk menyembuhkan segala sakit-penyakit kami Kau hadir Tuhan untuk memetraikan setiap kami Menjadi warga kerajaan sorga Kami hormati kehadiranmu di tengah-tengah kami Biar malam ini jadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan Malam dimana doa-doa kami dijawab oleh Tuhan Malam dimana mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus berkatilah setiap umatmu Dimanapun kami duduk malam ini Dimanapun kami berada mengikuti badai secara live streaming Biar kuasamu, mujizatmu, berkatmu kau nyatakan bagi setiap kami Doa hambat siapa pun yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang terikat Tuhan lepaskan Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami Berfirmanlah ya Tuhan Kami rindu diberkati oleh firmanmu Di dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firmanmu Haleluya Semua yang diberkati Siap dengar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Silahkan duduk Selamat malam Salam Apa kabar saudara Puji Tuhan Ada sukacita amin Doa saya kita semua selalu diberkati Tuhan Dan selalu dalam lindungan Tuhan Baik saudara kita buka alkitab kita bersama Di dalam kitab ulangan pasal 8 Ayatnya yang kedua Satu ayat kita akan baca bersama-sama Kitab ulangan pasal 8 Ayatnya yang kedua Sama-sama dua, tiga, ya Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Atas kendak Tuhan alamu di Padanggurun Selama 40 tahun ini Dengan maksud Merendahkan hatimu dan Mencoba engkau Untuk mengetahui Apa yang ada dalam hatimu Yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya Atau tidak Haleluya Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini Tema kita malam ini Hidup bukanlah suatu tujuan Melainkan sebuah perjalanan Apa temanya Hidup bukanlah suatu tujuan Melainkan sebuah perjalanan Sama-sama bilang bersama saya Hidupku adalah perjalanan Amen Jadi kita hidup ini bukan tujuan Bukan tujuan Itu sebabnya Apa yang terjadi dalam hidup Itu saudara Enggak boleh menjadi tolak ukur Bukan harga mati Saudara Kenapa? Karena hidup ini bukan tujuan Tujuannya nanti Sorga atau Neraka Maka hidup ini adalah Sebuah perjalanan Dan perjalanan ini Saudara Nanti ada ujungnya Perjalanan ini Nanti ada akhirnya Itu sebabnya kita harus Menjalani perjalanan hidup ini Dengan baik Menjalani perjalanan hidup ini Dengan benar Amin Itu sebabnya Saudara Saya pelajari Ada tiga hal Perjalanan hidup orang percaya itu Perjalanan seperti apa? Yang pertama Perjalanan hidup orang percaya Adalah perjalanan Atas kendak Tuhan Sama-sama bilang bersama saya Perjalanan hidupku Adalah perjalanan Atas kendak Tuhan Amin Jadi ingat baik Hidup saudara Perjalanan hidup saudara ini Bukan mau saudara Tapi maunya Tuhan Itu sebabnya Kadangkala dalam perjalanan ini Saudara misalkan Mau pergi dari Jakarta ke Bandung Atau dari Jakarta ke Semarang Kadangkala dalam perjalanan itu Kita berjumpa dengan situasi-situasi Keadaan-keadaan yang Kita gak prediksi Kita gak duga Kita gak mengerti Tapi percayalah Bahwa semua keadaan situasi Yang kadangkala Tuhan izinkan Dalam perjalanan hidup ini Itu semua Atas kehendak Tuhan Katakan amin Kita maunya Perjalanan kita ke Semarang Perjalanan kita ke Bandung Lancar-lancar aja Lurus-lurus aja Mudah aja On time Tepat waktu Tapi kadangkala Saudara perjalanan kita Justru menjadi melambat Ada hambatan-hambatan Ada rintangan-rintangan Yang membuat kita Tidak sampai Dua jam setengah ke Bandung Tidak sampai Lima jam setengah ke Semarang Justru jadi Sepuluh jam Justru jadi Empat jam ke Bandung Tapi percayalah Setiap hal yang Tuhan izinkan Tuhan punya tujuan Katakan amin Sama kita pun mau hidup ini Lurus-lurus aja Kita pun mau hidup kita ini Baik-baik saja Kita pun mau rumah tangga kita ini Baik-baik saja Kita mau usaha kita Baik-baik saja Kita mau anak-anak kita Baik-baik saja Tapi faktanya Ada peristiwa-peristiwa Keadaan-keadaan Yang tidak kita harapkan Kita tidak duga terjadi Itu sebabnya Kita harus ingat Perjalanan hidup kita Adalah atas gendak Tuhan Jadi kadangkala Tuhan izinkan masalah Dalam rumah tangga Kadangkala Tuhan izinkan Masalah dalam pekerjaan Kadangkala Tuhan izinkan Masalah dalam Anak-anak kita Karena Tuhan punya Tujuan yang baik Karena Tuhan punya Rencana yang indah Katakan amin Itu sebabnya Siapapun saudara hari ini Selalu ingat Perjalanan hidup kita ini Atas gendak Tuhan Atas maunya Tuhan Maka tugas kita apa? Ikuti saja Perjalanan Yang Tuhan Pimpin Amin Saudara ada masalah apa hari ini? Ada yang punya masalah? Semua punya masalah Apa masalah saudara hari ini? Jalani aja Semua ada masanya Sama-sama bilang bersama saya Semua ada masanya Semua ada waktunya Masalamu itu ada Expire-nya Ada batas akhirnya Tidak terus-terusan ada masalah Ada kalanya kita akan tersenyum Ada kalanya kita akan bersuka cita Ada kalanya kita akan menari Melompat Ada kalanya kita akan berteriak Kita bersyukur Karena Tuhan telah melakukan Keajebannya Tuhan telah melakukan Mujizat yang setuju Boleh berikan tebuk tani Yang beri abu Tuhan Yesus Jadi apa yang sedang saudara alami dalam hidup ini Jalani aja Karena perjalanan hidup ini Atas gendak Tuhan Sama seperti bangsa Israel Berjalan di Padanggurun Itu atas gendak Tuhan Tapi satu yang perlu kita pegang Satu yang perlu kita percaya Bahwa Tuhan punya rencana yang indah Apapun yang dia izinkan Dia pasti merancangkan yang terbaik Sama-sama bilang bersama saya Tuhan Yesus selalu merancangkan yang terbaik Amin Yang kedua Saya pelajari Perjalanan hidup orang percaya Adalah perjalanan yang disertai Tuhan Sama-sama bilang bersama saya Perjalanan hidupku Adalah perjalanan Yang disertai Tuhan Amin Artinya apa? Saudara gak jalan sendiri Saudara jalan bersama Tuhan Kadangkala perjalanan yang kita lalui Perjalanan hidup yang kita lalui Kita melewati lembah gelap Kadangkala kita melewati Tempat-tempat yang menakutkan Tapi ingat baik Bahwa sekalipun aku dalam lembah gelap Kata Daud Gadamu dan Tongkatmu itulah yang apa? Menghibur aku Artinya apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Maka saudara gak pernah sendirian Pak Bapak gak pernah sendirian Bu Ibu gak pernah sendirian Ada Tuhan yang menyertai saudara Maka seberat sesulit apapun perjalanan hidupmu Percayalah Tuhan pasti memampukan kita Amin Itu sebabnya jangan putus asa Jangan menyerah Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Yang ketiga Perjalanan orang percaya Adalah perjalanan menuju kekekalan Sama-sama bilang bersama saya Perjalanan hidupku Bukan tanpa tujuan Perjalanan hidupku Menuju kekekalan Jadi cuma dua perjalanan kita Perjalanan menuju kebinasaan Atau perjalanan menuju kekekalan Kalau saudara ada Yesus Kalau saudara percaya Yesus Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Maka perjalananmu adalah perjalanan orang percaya Dan yakinlah perjalananmu adalah menuju kekekalan Amin Maka ada lagu berkata Tiap langkah ku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya membimbingku Di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku Tetap tenang teduh Tiap langkah ku ku tahu Tuhan yang pimpin Terus Terus Hingga sekali nanti Stop Aku tiba Perjalanan kita akan sampai Kemana Di rumah Di rumah Pak surga yang Jadi tujuan kita kemana Surga Jadi hari ini apapun yang kau alami Apapun yang terjadi dalam hidupmu Jangan menyerah Jangan putus asa Ada satu tujuan Ada satu goal Yang indah Yang mulia Lebih dari kesenangan dunia Lebih dari semua penderitaan yang kita alami Bahwa kita dijanjikan akan tiba di surga Amin Maka jangan meratapi Ketika proyekmu belum dibayar Jangan putus asa ketika pekerjaanmu Belum menghasilkan sesuatu Semua itu Hanya tujuan sementara Tujuan kita sejatinya adalah Hidup dalam kekekalan Katakan amin Itu sebabnya Kalau kita percaya perjalanan ini Hidup ini adalah perjalanan Atas kendak Tuhan Disertai Tuhan Menuju kekekalan Maka sudah sesungguhnya Sudah selayaknya Kita hidup benar Kita menjalani hidup ini dengan benar Orang sering menganggap bahwa Hidup yang bernilai itu Hidup yang berkualitas itu Ketika hidup kita Kita habiskan Dengan banyak hal Dengan kesibukan Orang sering berpikir Orang yang sibuk itu Hidupnya lebih bermakna Daripada orang yang Tidak ada kesibukan Itu sebabnya Sudara Ketika orang diajak ke gereja Ketika orang diajak beribadah Menganggap bahwa waktu itu Waktu yang dihabiskan Tidak bernilai Atau sia-sia Padahal waktu kita bersama Tuhan Dalam ibadah Dalam doa Dalam penyembahan Itu adalah waktu yang paling terbaik Katakan amin Ada banyak orang hari-hari ini Sibuk Sudara Lalu Sedikit-sedikit Saya sibuk Saya gak bisa ke gereja Lalu pelayan-pelayan Tuhan Saya sibuk sekali ini Gak bisa ini Gak bisa itu Hati-hati Dengan kesibukanmu Waktu bangsa Israel Ingin keluar dari tanam Mesir Maka iblis berusaha Membuat bangsa Israel sibuk Gimana caranya Sudara Mereka tadinya Waktu di Mesir itu Sudara Mereka buat batu bata Kerjanya cuma buat batu bata Anggaplah sehari mereka punya tugas Buat batu bata Seratus Tapi Karena mereka minta waktu Sama Firaun Mereka mau beribadah Menyembah Tuhan Maka Firaun menambah Yaitu batu bata Yang harus mereka selesaikan Anggaplah dari seratus Sekarang jadi lima ratus Akibatnya apa Mereka gak jadi Jadi gak ada waktu untuk berdoa Gak ada waktu untuk beribadah Bikin batu bata terus Bikin batu bata terus Bikin pekerjaan terus Maka hari ini Sudara Saya mau bilang buat kita semua Hati-hati Dengan kesibukanmu Saya pelajari Yang pertama Tidak semua kesibukan Itu berkenan Kepada Tuhan Sekali lagi Hati-hati Dengan Kesibukan hidup Semua kesibukan Belum tentu Berkenan Pada Tuhan Jadi saudara Jangan merasa Saudara udah paling sibuk Di dunia ini Lalu hidup saudara Sudah berkenan Tidak Tidak Semua kesibukan Itu berkenan Kepada Tuhan Kira-kira saudara sibuk Apa hari ini Sibuk kumpulkan harta Sibuk kejar jabatan Sibuk kejar ini Kejar itu Saya mau ingatkan Hati-hati Dengan kesibukanmu Karena tidak semua Kesibukan Itu berkenan Kepada Tuhan Amin Tapi kesibukanmu Berdoa Kesibukanmu Baca firman Kesibukanmu Menyampaikan firman Itu Berkenan Di hadapan Tuhan Yang setuju Boleh berikan tebuk tani Yang pria Buat Tuhan Yesus Yang kedua Hati-hati dengan kesibukanmu Karena semua kesibukan Belum tentu Mendatangkan berkat Dan damai sejahtera Ada banyak orang Yang menjadi sibuk Jadi lupa makan Ada banyak orang Yang menjadi sibuk Jadi lupa keluarga Hari ini mari Hati-hati dengan kesibukanmu Apakah kesibukanmu Sudah mendatangkan Damai sejahtera Sudah mendatangkan berkat Hari-hari ini Banyak masalah Dalam rumah tangga Salah satu faktor Penyebab Masalah Dalam rumah tangga Adalah Kurangnya komunikasi Kurangnya apa Maka Rumah tangga itu Harus dibangun Dengan komunikasi Yang baik Suami istri Harus sering komunikasi Orang tua Sama anak-anak Harus komunikasi Saudara suka ngobrol Benar Suka ngobrol Sama istri Ngobrol sama suami Tadi Pak David Tadi Pak David Dan istri bilang Jarang bertengkar Bahkan Tidak lebih dari Lima jari Karena suka komunikasi Ibadah bersama Maka biasakan Saudara Komunikasi Nah komunikasi Yang paling baik Itu yang paling efektif Adalah di meja makan Komunikasi yang paling efektif Di mana Meja makan Maka biasakan Saudara Ya minimal Minimal sehari Makan Bersama Sekali Ya kalau pagi Anak sekolah Suami kerja Sore Mungkin masih Di perjalanan Ya minimal Sehari sekali Makan bersama Situ bangun Komunikasi Ngobrol Ada banyak Pertengkaran Dalam rumah tangga Karena tidak ada Komunikasi yang baik Amin Bapak-bapak Sering ngobrol Sama istri Nah yang ngomong Cuma dua Ibu-ibu Suka ngobrol Sama istri Eh sama suami Berarti saudara Memperhatikan Jadi biasakan Ngobrol Ya di meja makan Ya sekali-sekali Suami ajaklah Istri makan keluar Gitu ya Jangan makan di rumah Terus ya Ayo-ayo mah Kita makan di luar Meja makan Pindah di halaman Gitu saudara Nah itu makan di luar Ya siapa tahu Uangnya gak cukup Gitu misalkan Ya biasakan Ngobrol Saudara Ngobrol ya Ya orang tua Tanya Anaknya Ya tanya Tadi kamu kok Berapa nilainya Tanya Saudara Lalu kalau anaknya bilang Puji Tuhan Puji Tuhan Dedy Tadi nilai ku sembilan Puji Tuhan Maka kadang-kadang Bapak-bapak Kalau anaknya bagus Nilainya bagus Kamu bilang Kamu seperti Dedy Gitu saudara Lalu ketika Anaknya yang kedua Ditanya Dedy kamu berapa nilainya Aduh hari ini Cuma merah Lima Ih dasar Kamu itu ngikutin Mama Gitu saudara Giliran yang jelek Dia ikutin istrinya Jadi biasakan Komunikasi Katakan amin Ada banyak Pertengkaran itu Karena tidak ada Komunikasi Maka Yang ketiga Saudara perhatikan Kesibukan Hati-hati dengan Kesibukan Karena tidak Semua kesibukan Belum tentu Baik untuk hidup kita Sekali lagi Semua kesibukan Belum tentu Baik untuk hidup kita Ada banyak Orang yang sibuk Jadi lupa istri Ada banyak Orang yang sibuk Jadi lupa keluarga Hari ini Jangan sampai Kesibukan itu Mendatangkan Kehancuran Dalam rumah tangga kita Katakan amin Nah hari ini Kita akan belajar Saudara Bahwa hidup ini Bukanlah suatu tujuan Hidup ini Adalah sebuah perjalanan Maka kita harus Menjalani hidup ini Dengan benar Kita akan belajar Tiga hal Bagaimana supaya Kita menjalani hidup Dengan benar Yang pertama Kita baca bersama Selanjutnya Di dalam Kejadian 25 Ayat 30 Sampai 34 Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Kata Esau Kepada Yaakub Berikanlah Kiranya Aku apa Menghirup Sedikit Dari yang Merah-merah itu Karena aku Lelah Itulah sebabnya Namanya Disebutkan apa Edom Ayat 31 Tetapi kata Yaakub Juallah dahulu Kepadaku Hak Kesulunganmu Terus 32 Sahut Esau Sebentar lagi Aku akan mati Apakah gunanya Bagiku hak Ayat 33 Kata Yaakub Kata Yaakub Bersumpalah dahulu Kepadaku Maka Bersumpalah Ia kepada Yaakub Dan Dijualnya Hak Apa Kesulengannya Kepadanya Ayat 34 Lalu Yaakub Memberikan Roti Dan Masakan Kacang Kacang Merah itu Kepada Esau Ia makan Dan Minum Lalu Berdiri Dan Pergi Demikianlah Esau Memandang Ringan Apa Saudara Garis Bawahi Demikianlah Esau Memandang Ringan Hak Kesulungan Itu Saudara Ini Poin Penting Yang Ingin Saya Sampaikan Esau Ini Saudara Punya Hak Istimewa Yang Tidak Dimiliki Oleh Yaakub Apa Hak Istimewanya Dia Anak Sulung Dia Anak Pertama Maka Menurut Kultur Tradisi Orang Yahudi Anak Pertama Itu Akan Menerima Berkat Kesulungan Yang Tidak Diterima Oleh Anak Yang Lain Jadi Artinya Tuhan Mempercayakan Hak Kesulungan Itu Kepada Esau Tapi Faktanya Esau Menganggap Rendah Hak Kesulungan Itu Dengan Apa Dengan Menjual Hak Kesulungan Itu Dengan Semangkok Kacang Merah Hasilnya Apa Saudara Esau Menyesal Ternyata Setelah Dia Jual Hak Kesulungannya Hidupnya Susah Hidupnya Menderita Maka Dari Ayat Ini Kita Belajar Yang Pertama Hiduplah Dengan Benar Bagaimana Supaya Jalan Hidup Kita Menjalani Hidup Dengan Benar Yang Pertama Belajar Menghargai Segala Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Sekali lagi Bagaimana Supaya Kita Menjalani Hidup Dengan Benar Yang Pertama Belajar Menghargai Segala Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Kalau Tuhan Percayakan Keluarga Hargai Keluargamu Amin Saya Berapa Waktu Yang Lalu Ada Melayani Pemakaman Setelah Selesai Kotbah Saya Bilang Turunkan Peti Lalu Peti Turun Tutup Tanah Tutup Sudara Tabur Bunga Tabur Bunga Selesai Sudara Saya Mau Pamit Tiba-tiba Dari Jawa Ada Ngkongko Lari Sudara Lari Kencang Sudara Tiba-tiba Dia Loncat Sudara Kepusara Yang Meninggal Yang Meninggal Itu Ibu Ibu Dia Peluk Pusara Ibu Lalu Dia Teriak Mami Lalu Kita Semua Ning Sudara Yang Menghadiri Pemakaman Lalu Saya Senggol Yang Minta Saya Melayani Saya Tanya Ini Siapa Lalu Dia Bilang Ini Kokos Ayah Pendeta Kenapa Dia Loncat Begitu Nangis Teriak Mami Dia Menyesal Pendeta Selama Mami Hidup Dia Istri Entah Anak Anak Entah Orang Tua Hargai Segala Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Katakan Amin Kemarin pun Saya melayani Tutup peti Sudara Berapa hari Yang melalui Maka Seorang Ibu Dipanggil Tuhan Maka Suaminya Saya Minta Untuk Kata Sambutan Lalu Suaminya Menangis Buat Dia Menyesal Belum Bisa Lakukan Yang terbaik Untuk Istrinya Kadangkala Kita Baru Menyesal Ketika Istri Kita Suami Kita Orang Tua Kita Anak Anak Kita Tidak Ada Lagi Hari Ini Apa Yang Tuhan Percayakan Hargai Katakan Amin Hargai Sudara Yang dipercayakan Pelayanan Hargai Pelayananmu Sudara Saya ingat Betul Sudara Waktu Pandemi Sudara Pandemi 20 Itu Sudara Kan Gereja Tutup Gereja Semua Dari rumah Sudara Kita Kan Tidak Melayani Yang Tidak Ada Pelayanan Di rumah Sudara Itu Hampir Setahun Sudara Nah Itu Disitu Saya Benar-benar Saya Janji Sama Tuhan Saya Bilang Tuhan Ini Pandemi Jadi Tidak Bisa Pelayanan Saya Senang Pelayanan Sudara Kemana Kadang Dipanggil Kadang Ke Pasar Induk Sudara Becek-becek Saya Datang Ada Jemaah Undang Rumahnya Sudara Di Depannya Itu Tempat Sampah Saya Lagi Kotbah Sudara Lalet Lewat-lewat Gitu Sudara Tapi Saya Datang Suka Cita Ya Kadang Kala Melayani Rumah Rumahnya Gedong Istana Ada Tempat Gym Ada Kolam Renang Ada Bioskop Saya Baru Tau Rumah Ada Bioskop Besar Sekali Tapi Buat Saya Sama 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 Waktu Pandemi Sudara Ya Hampir Setahun Tidak Melayani Saya Tuhan Saya Janji Nanti Kalau Sudah Tidak Pandemi Selama Saya Kuat Saya Tidak Mau Absen Pelayanan Kenapa Karena Harus Menghargai Maka Hari Ini Siapapun Sudara Apapun Yang Dipercayakan Tuhan Sudara Harus Hargai Katakan Amin Kalau Sudara Masih Diberi Kesempatan Hidup Hargai Amin Misalkan Saya Sebagai Hamba Tuhan Saya Harus Menghargai Pelayanan Saya Dengan Apa Saya Harus Jaga Hidup Yang Baik Hidup Yang Benar Sudara Misalkan Sudara Kalau Sudara Suka Maju Altarkol Kan Saya Tupang Tangan Kadang Kalau Di Betos Jemaat Tidak Sabaran Ambil Tangannya Minta Dipegang Kadang Ditarik Ini Mohon Maaf Kalau Tangan Saya Kalau Tangan Saya Curi Tangan Saya Korupsi Ambil Milik Orang Saya Tumpang Tangan Sudara Kira Sudara Mau Sudara Tidak Mau Sudara Masa Sudara Ditumpang Tangan Sama Orang Yang Mohon Maaf Curi Korupsi Atau Ambil Milik Orang Sudara Tentunya Tidak Mau Atau Nanti Misalkan Habis Ibadah Tutup Doa Berkat Saya Mengucapkan Doa Berkat Tapi Mulut Saya Dusta Mulut Saya Cium Wanita Lain Sudara Mau Tidak Mau Maka Harus Hargai Pelayanan Katakan Amin Maka Sudara Selalu Doa Supaya Sudara Dapet Yang Terbaik Amin Sudara Harus Menghargai Hargai Keluargamu Hargai Pelayananmu Hargai Pekerjaanmu Sudara Yang Menghargai Apa Yang Tuhan Percayakan Percayalah Tuhan Berikan Perkara Yang Besar Tuhan Percayakan Hal-hal Yang Besar Katakan Amin Yang Kedua Bagaimana Supaya Kita Menjalani Hidup Yang Benar Kita Baca Bersama Yaitu Selanjutnya Sampai Enam Sama-sama Kita Baca Dua Tiga Ya Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepada Abraham Dalam Suatu Penglihatan Janganlah Takut Abraham Akulah Perisaimu Upahmu Akan Sangat Besar Ayat 2 Abraham Menjawab Ya Tuhan Allah Apakah Yang Berikan Kepadaku Karena Aku Akan Meninggal Dengan Tidak Mempunyai Anak Dan Yang Akan Mewarisi Rumahku Ialah Eliezer Orang Damsik Itu Ayat 3 Lagi Kata Abraham Engkau Tidak Memberikan Kepadaku Keturunan Sehingga Seorang Hambaku Nanti Menjadi Aliwarisku Ayat 4 Tetapi Datanglah Firman Tuhan Kepadanya Demikian Orang Ini Tidakkan Menjadi Ahli Warismu Melainkan Anak Kandungmu Dialah Yang Akan Menjadi Ahli Warismu Ayat 5 Lalu Tuhan Membawa Abraham Keluar Serta Berfirman Coba Lihat Ke Langit Hitunglah Bintang Bintang Jika Jika Engkau Dapat Menghitungnya Maka Firmannya Kepadanya Demikianlah Banyaknya Nanti Ayat 6 Lalu Percayalah Abraham Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Saudara Ini Cerita Abraham Akan Meninggal Abraham Akan Mengakhiri Hidupnya Maka Ada Sesuatu Yang Kurang Dalam Hidupnya Abraham Merasa Hidupnya Belum Lengkap Kenapa Karena Dia Belum Punya Anak Maka Nanti Dia Berfikir Semua Kekayaannya Akan Diambil Pembantunya Waktu Abraham Sedang Takut Waktu Abraham Sedang Sedih Tuhan Menjumpai Abraham Lalu Tuhan Berkata Abraham Jangan Takut Akulah Perisaimu Lalu Abraham Mengeluh Tuhan Mau ngapain lagi Aku Sudah Tidak Mungkin Punya Anak Nanti Kekayaanku Ini Akan Turun Kepada Ahli Warisku Namanya Eliezer Nah Sudara Tapi Tuhan Bila Apa Tidak Abraham Pembantumu Itu Tidak Akan Menjadi Ahli Waris Kamu Akan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Lalu Abraham Disuruh Keluar Lihat Bintang Itu Itulah Nanti Banyaknya Keturunan Lihat Pasir Temikianlah Nanti Keturunan Sudara Saya mau Tanya Sama Sudara Kira-kira Sudara Abraham Waktu itu Umurnya 100 tahun Istrinya 90 tahun Kira-kira Mungkinkah Seorang Wanita 90 tahun Melahirkan Seorang Anak Mungkinkah Sudara Tidak Mungkin Sudara Bayangin Nenek Nenek Tua Iya Ini kan 90 tahun Bayangin Nenek Nenek Tua Sudah Menepos Bahkan Mungkin Ya mohon maaf 90 tahun Biasanya Udah Ya Udah Kecil Padahanya Ya Tinggal Apa ya Mohon maaf Tulang Dan kulit Sudara Mungkin Wajahnya Pun Udah Keriput Sekali Tapi Tuhan Bilang Apa Kamu Akan Punya Keturunan Kira-kira Mungkin Enggak Sudara Enggak Mungkin Dan Ini Sulit Dimengerti Sulit Dipahami Selanjutnya Abraham Udah 100 tahun Udah Kakek-kakek Pake tongkat Boro-boro Mau punya anak Jalan aja Mungkin Dia udah Susah Gitu Sudara Ya Bayangin Orang 100 tahun Tapi Itulah Sudara Kalau Tuhan Sudah Berjanji Dia Pasti Menggenapi Katakan Amin Dan hasilnya Apa Sudara Ayat 6 Tadi Dikatakan Apa Lalu Percayalah Abraham Maka Yang kedua Belajar Dari Ayat Ini Kita Pelajari Yang kedua Jalani Hidup Dengan Benar Bagaimana Supaya Kita Menjalani Percaya Pada Apa Yang Tuhan Katakan Sekali lagi Belajar Percaya Pada Apa Yang Tuhan Katakan Kadangkala Apa Yang Tuhan Katakan Sulit Dimengerti Tapi Sudara Tuhan Tuhan Memanggil Sudara Memilih Sudara Bukan Untuk Mengerti Tuhan Memanggil Sudara Untuk Berjaya Amin Saat Kuta Melihat Jalan Jalan Saat Kuta Mengerti Rencanamu Namun Tetap Ku Pegang Janjimu Pengharapanku Hanya Padamu Terus Hatiku Percaya Percaya Hatiku Percaya Hatiku Percaya Selalu Ku Percaya Hari ini tugas kita dalam hidup ini Belajar Percaya Dalam segala keadaan Dalam segala situasi Belajar Percaya Mungkin Bisnismu Sedang terpuruk Belajar Percaya Mungkin Sudara Doa Doanya Belum Dijawab Tuhan Belajar Percaya Apa yang Kau Percaya Itulah Tuhan Kerjakan Apa yang Kau Imani Itulah Tuhan Akan Menyatakan Mujizatnya Yang setuju Boleh berikan tepuk Tanimriya Buat Tuhan Yesus Yang ketiga Yang terakhir Bagaimana kita Menjalani hidup Dengan benar Kita baca Ephesus Pasal 5 Ayatnya Yang ketujuh belah Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Sebab itu Janganlah Kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Sudara Perhatikan Alkitab Bilang Paulus Bilang Janganlah Kamu Bodoh Tapi Dalam Hidup Ini Usahakan Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Maka Yang ketiga Bagaimana kita Menjalani hidup Ini dengan Benar Yang ketiga Jangan Melakukan Hal-hal Yang Bodoh Sekali lagi Bagaimana kita Menjalani hidup Ini dengan Benar Yang ketiga Jangan Melakukan Hal-hal Yang Bodoh Apa itu Hal-hal Yang Bodoh Yang pertama Hal-hal Yang bodoh Itu hidup Di dalam Dosa Jadi Kalau Sudara Hidup Di dalam Tuhan Tapi Masih hidup Di dalam Dosa Mohon maaf Tuhan Bilang Kau orang Bodoh Daud Sudara Dia berdosa Maka Dia bilang Aku Telah Melakukan Hal Yang Bodoh Yang kedua Apa itu Hal Yang Bodoh Hal Yang Bodoh Yaitu Sibuk Menimbun Harta Nanti Sudara Baca Lukas Pasal 15 Tuhan Bilang Hai Orang Bodoh Untuk Siapakah Itu Nanti Jadi Ada Orang Yang Terus Menimbun Harta Tuhan Bilang Apa Hai Orang Bodoh Untuk Siapa Itu Nanti Yang Ketiga Apa itu Hal-hal Yang Bodoh Hal Yang Bodoh Tidak Berjaga Ingat Tentang Lima Gadis Bodoh Dan Lima Gadis Bijaksana Yang Bodoh Dia Tidak Berjaga Yang Keempat Apa itu Hal Yang Bodoh Hal Yang Bodoh Kita Tau Firman Tetapi Tidak Melakukannya Firman Tuhan Bilang Tuhan Bilang Di dalam Matius Pasal 7 Berbahagialah Orang Yang Mendengar Firman Dan Melakukannya Ia Seperti Orang Yang Membangun Rumah Tapi Orang Yang Mendengar Firman Tau Firman Tapi Tidak Lakukan Dia Seperti Orang Bodoh Yang Membangun Rumah Di Atas Pasir Datang Hujan Rubulah Rumah Itu Maka Hari Jangan Lakukan Hal Yang Bodoh Doa Saya Kita Menjalani Hidup Dengan Benar Tiga Hal Bagaimana Kita Menjalani Hidup Dengan Benar Yang Pertama Hargai Segala Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Yang Kedua Belajar Percaya Pada Apa Yang Tuhan Katakan Yang Ketiga Jangan Melakukan Hal Hal Yang Bodoh Doa Saya Hidup Kita Berkemenangan Hidup Kita Penuh Dengan Kaceban Tuhan 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 Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Kita Datang Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan 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 Firman Ruh Kudus Mampukan Kami Untuk Melakukannya Dan Biar Selama Hidup Ini Kami Menghargai Apapun Yang Tuhan Telah Percayakan Kami Belajar Percaya Kepada Apa Yang Tuhan Katakan Dan Kami Tidak Melakukan Hal Hal Yang Bodoh Terima Kasih Tuhan Yesus Roh Kudus Mampukan Kami Ya Tuhanku Aku Hendak Bernyanyi Bagimu Selamaku Hidup Ya Alaku Aku Hendak Bermasmur Bagimu Selah Hiku Ada Inilah Yang Ku Renungkan Setia Waktu Nyanyan Pujian Dan Pengagungan Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Kau Dengar Tuhan Dengar Hati Ku Bersukar Karnamu Kita berikan suara-suara yang bagi Tuhan Sama-sama Inilah Inilah Yang Ku Renungkan Setiap Waktu Nyanyan Puja Dan Pengagungan Kepadamu Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Kau Dengar Tuhan Tuhan Dan Hati Ku Bersuka Karnamu Lebih lagi Inilah yang Ku Radu Tuhan Tuhan Setiap Waktu Yang Yang Puja Dan Pengagungan Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan Manis Kau Dengar Tuhan Dan Hati Ku Persuka Karnamu Mari Jemaah Tuhan saja katakan inilah yang ku Amin Amin Nyanyian pujian dan pengagungan Amin Yes Kepadamu Biarlah Manis Kau Dengar Ya Tuhan Amin Tuhan Manis Kau Dengar Tuhan Dan Hati Ku Bersuka Dan hati Ku Dan hati Ku Bersuka Dan hati Hati Ku Bersuka Karnamu Hati Hati Kami bersuka Karnamu Tuhan Hal 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 Belum Kami bersyukur Inilah yang kami mau Tuhan Kami Kami mau menyembah Kami mau menyembah Kami mau memuliakan engkau Biarlah hidup kami bagi engkau Memuliakanlah Haleluya Semua menyembah Yesus Menyembahkanlah Manis kau dengar Pujian kami Dengan apakan Kami balas kebaikan Haleluya Semua menyembah Yesus Menyembah dia Puji dia Haleluya Haleluya Oh Yesus Oh sana bagi aku Dimuliakanlah Namamu yang lu Diakukkanlah kau Yesus Oh ya ralaba Ya ralaba Oh ya ralaba Ya ralaba Haleluya Terima kasih Tuhan Sampai menyembahmu Tuhan Ala yang hidup Ala yang berdaulat Ala yang berpuasa dalam hidup Tuhan Terima kasih Tuhan Semua bang Semua bang Apa yang telah kau berpuas Di dalam hidupku Semua bang Baik Sungguh teramat bang Baik Kau jadikan hidupku Berarti Sekali lagi Sekali lagi sama-sama Kami bersyukur Tuhan Yesus Shatul Tuhan Yesus Sampai terbaik Kucap syukur Buat terbaik Tuhan Yesus Tubuhmu Dan daramu Tercurah Bagi Kami Menyucikan Menyembuhkan sempurnakan hidup kami tubuhmu Dan terima tubuh darah Tuhan Yesus Darahmu Yesus menyucikanku Ku jadi baru karena kasihmu Halelu, haleluya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam ini Saat ini kami akan menerima sakramen perjamun kudus Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus Minum darah Tuhan Yesus Kami akan bangkit pada kerjaman Hidup kekal di sorga Dan selama kami hidup di bumi Hidup kami seperti di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kita angkat roti di atas kepala Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tertombak tertikam di atas kesalib Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga Keselamatan yang memberikan kami hidup kekal Di dalam kerajaan sorga Yang kedua tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalib Untuk menyempurnakan agar tubuhku jiwa dan ruku sempurna sehat Sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat Yang ketiga tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalib Mulai hari ini kami bersama keluarga Kami tolak terkapar di meja operasi Kami tolak terkapar di rumah sakit Kami tolak segala sakit penyakit Doa kami Kami bersama keluarga Tidak sakit kanker Tidak sakit tumor Tidak legumia Kami tolak pikun Kami tolak lumpuh Kami tolak koma Kami tolak terkapar di ruang ICU Dimanapun kami melangkah berada Dijaga malingkat Tidak jatuh Tidak bahaya Tidak celaka Dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kita makan bersama Kita angkat cawan di atas kepala Bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Yang tertumpah Tercurah Di atas kesalib Sebagai perjanjian Yang baru dan yang kekal Yang pertama Yang menyucikan Dan menguduskan aku Aku berjanji bertobat Menolak dosa Menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati aku Bersama keluarga Keluarga yang kudus Aku tolak perzinahan Percabulan Aku tolak poligami Poliantri Jauhkan keluarga ku Dari perceraian Jauhkan rumah tangga ku Dari orang ketiga Mulutku diurapi Tidak dusta Tidak menipu Doa-doaku Tuhan dengar Tuhan kabulkan Tanganku diurapi Tidak cemar Tidak mencuri Yang ku pegang Yang ku kerjakan Selalu berhasil Aku tolak segala fitnah Fitnah atas keluarga ku Fitnah atas gereja Yang kedua Oleh darah Tuhan Yesus Darah nak domba Allah Kami semua termaterai Menjadi warga surga Warga surga Berkumpul di bumi Berkumpul di surga Punya rumah di bumi Punya rumah di surga Yang ketiga Oleh tetes darahnya Oleh bilur-bilurnya Segala penyakitku Sembuh hari ini Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Sehat sempurna Tidak sakit kepala Tidak migren Tidak vertigo Aku tolak bodoh-belupa Anak-anakku pandai cerdas Punya masa depan indah Oleh darah Tuhan Yesus Jantungku sempurna sehat Tidak sakit jantung Tidak dioperasi Tidak serangan jantung Oleh darah Tuhan Yesus Kincalku sempurna sehat Tidak gagal kincal Tidak cuci darah Oleh darah Tuhan Yesus Paru-paruku bersih normal Tidak deflek Tidak sakit asma Tidak sakit TBC Oleh darah Tuhan Yesus Darahku normal Tidak darah tinggi Tidak darah rendah Tidak darah manis Aku tolak Hepatitis diabetes Aku tolak demam berdarah Aku tolak sinusitis Aku tolak alergi udara Alergi makanan Tulang-tulangku Sempurna sehat Tidak keropos tulang Tidak kanker tulang Tidak sarap kejepit Aku tolak batu Yang penuh Aku tolak sakit pankreas Urapi liverku Sempurna sehat Tidak kanker liver Hari ini Aku sembuh Sejenak saudara doa Tuhan Yesus berkati Siapapun yang sakit Tolong Tuhan sembukaan Berkati yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan Yang utang-utang Beri berkat Tuhan Bisa bayar utang Bebas dari utang Yang belum punya rumah Beri rumah Yang belum punya keturunan Tuhan beri keturunan ilahi Berkati Berkati Tuhan Pak Anggoro Soekartono Bersama Ibu Wilda Bersama anaknya sehat Diberkati Berkati Pak Yulianto Ibu Yana Bersama keluarga Diberkati Pak Akyong Ibu Silvana Bersama keluarga Diberkati Berkati Ibu Non Berkati Ibu Non Lihawang Kesehat Panjang umur Pak Gandas Aku percaya Aku percaya Dengan perjamanku disini Tidur pun Aku diberkati Dicukupi Tidak kekurangan Yang kedua Dengan roti mana Selalu jubah baru Artinya mulia Aku percaya Dengan perjamanku disini Aku mulia Suatu hari kelak Akan terbang Kauan Awan Jumpa Tuhan Pesta di sorga Yang ketiga Dengan roti mana Selalu kasut baru Gambaran seorang majikan Aku percaya Dengan perjamanku disini Diangkat naik Punya roh majikan Karirku Usahaku Pekerjaanku Diberkati Brazil Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kita minum bersama Sama-sama kita mengucap syukur Telah menyatu dengan tubuh Dari Tuhan Yesus Pada malam hari ini Percaya imani Kita terima kuasa Terima mujizat Karena kebaikan Tuhan Yesus Sama-sama Kita akan puji yang kita Buat Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat kebaikan Tuhan Yesus Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku Di dalamku Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku Selama-lamanya Kita berikan tebuk tangan yang meriah Bahwa Tuhan Yesus Baik kita akan doa minyak kurapan Sudara yang ada minyak kurapan Angkat minyak kurapan sudara Sama-sama kita berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Rukudus Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah Kepada kembala sidang Gereja Tiberias Tertulis di langit Untuk mengembalikan Kuasa minyak kurapan Yaitu minyak zaitun Yang dikuduskan Maka kami serahkan Dalam nama Bapak Putra dan Rukudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Minyak kurapan Untuk memuliakan Allah Memuliakan manusia Hari ini Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami Yang empunya kerajaan sorga Hadir di tengah-tengah kami Kami diurabi minyak Kami mulia Mulia artinya Kami warga sorga Suatu hari kelak Akan diundang Pesta di sorga Mulia artinya Kami dikenal malikat Dijaga malikat Dimanapun kami melangkah Tidak jatuh Tidak celaka Menang atas setan-setan Dan roro jahat Mulia artinya Kami diciptakan kembali Yang segambar seperti Allah Tidak sakit-sakitan Hari ini Penyakitku sembuh Mulia artinya Kami penuh kuasa Yang kami pegang Yang kami injak Yang kami kerjakan Diberkati berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Untuk mengusir setan Menyembuhkan orang sengit Menghancurkan segala kutub Dan menjadikan kami Lebih dari teman-teman sekutu kami Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan yang kudus Saudara Olesi Kening saudara Bagian tubuh yang sakit Imani Kita disembuhkan Yang mau minyak kurapan Boleh maju ke depan Kami serahkan dalam nama Bapak Putra dan Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan Muliakan alam Muliakan manusia Mengusir setan Menyembuh orang sengit Menghancurkan segala kutub Dan menjadikan kami Lebih dari teman-teman sekutu kami Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak kurapan yang kudus Minyak kurusmu Mengurapiku Penuhiku dengan Kemuliaanmu Tubuh daramu Sempurnakanku Ku dijadikan baru Serupa gambaramu Kau beri dirimu Hancur bagiku Ternyata kau Kasihmu padaku Kau bulikanku Sebagai anangmu Sebagai anangmu Minyak kurusmu Mengurapiku Mengurapiku Penuhiku Penuhiku dengan Kemuliaanmu Tubuh daramu Sempurnakanku Kau beri dirimu Hancur bagiku Penuhi dirimu ku sebagai anakmu minyak kudusmu mengurapiku penuhiku dengan kemuliaanmu tubuh daramu sempurnakan ku ku dijarikan baru serupa gambaranku minyak kudusmu mengurapiku penuhiku dengan kemuliaanmu tubuh daramu sempurnakan ku ku dijadikan baru serupa gambaranku minyak kudusmu mengurapiku penuhiku dengan kemuliaanmu tubuh daramu sempurnakan ku ku dijadikan baru serupa gambaranku tumbuh tangan Kau pulihanku sebagai anak-Mu, kau pulihanku sebagai anak-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh daramu sempurnakan ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh daramu sempurnakan ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh daramu sempurnakan ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh daramu sempurnakan ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh daramu sempurnakan ku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Penuhiku dengan kemuliaanmu Tubuh daramu sempurnakan ku Ku dijadikan baru serupa gambaranmu Minyak kudusmu mengurapiku Penuhiku dengan kemuliaanmu Tubuh daramu sempurnakan ku Ku dijadikan baru serupa gambaranmu Ku dijadikan baru serupa gambaranmu Ku dijadikan baru serupa gambaranmu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu 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 Seperti engkau Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau 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 Sebab kau besar 파cul Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada di Engkau Tidak ada seperti Engkau Kita berikan tepuk tahan yang beriak buat Tuhan Yesus Baik kita akan masuk di dalam doa Yang pertama kita akan berdoa untuk yang sakit jantung, kanker, stroke, koma, sakit tumor Myom, kiste, sakit benjolan, paru-paru, TBC, asma, sesak nafas, batuk-batuk Diabetes, sakit ginjal, gagal ginjal, cuci darah, sakit liver, sakit hepatitis Autoimun yang ingin operasi, sakit hernia, sakit varicoccal, sakit pendarahan Autis, lumpuh, batu empedu, kaki sakit, yang kemoterapi supaya lancar Yang pertama Pak Tiam Ven, Pak Tan Kim Hod, Hod Nasiagian, Pak Soli Kin, Ibu Suprapti Daniel Tikualu, Ibu Heni, Aspita Panggabean, Paulus Gunawan, Maria Magdalena, Darman Purba, Ibu Mei Liana, Rusliana Simatupang, Asnar Sitompul, Benyamin Sitompul, Martin Sitompul, Jendri Tobing, Edy Tambunan, Herminetti Siregar, Megawati Tambunan, Elfrida Sinurat, Siska Rumondor, Eli Haryani, Medi Latumahina dari Belanda, Arnold Latumahina dari Belanda, Gwen Olive, Ida Rumongga, Telma, Suihong, Rita, Martia, Angelina, Yanni Susanto, Yanni, Yusuf Susanto, Willy Yeskel, Teddy Abraham, Francisca Novaria, Juliana Pasu, Princess Ivana, Rosinta, Sopi Nasir, Oma Katarina, Juniati, Wilson Lintang, Steven Simak, Ran Steiner, Marentek, Isaac Irman, Susana Marunduri, Nancy, Hans Aipasa, Roni Aipasa, Ibu Manur, Aquina Kalista, Edy Surata, Sulaidi, Joshua Rivaldo, Beben, Krisman Saragi, Aling, Kristi, Linda Pramana, Tior Rida Napitopulu, Rita Tambunan, Almen Tambunan, Gorga Tambunan, Gice Stok, Nina Alisa, Ana Jayusman, Desi Nurhadi, Natalia Taburu, Brenda Novita, Sabarinaz, Guru Singa, Marnai Tambunan, Bambang Hendarto, Terang Kencana, Guru Singa, Ricky S, Renold S, Harold S, Hari Bagus, Yusuf Ludwig, Atmarita, Bayrut, Martina, Mukli, Retno Trenggono, Uli Estima, Henok Richard, Roland Utapia, Deden Ridwan, Yuskel, Ronald Waani, Diandra Daniel Natali, El Zahra Manitu, Margi Grace, Diani Farida, Mindo Simatupang, Ong Sian Hua, Desi Mulasari, Suci Hariati. Baik, saudara yang disebutkan namanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kembali kami berdoa, kami berseru, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah setiap umatmu yang telah kami sebutkan satu persatu, dimanapun mereka berada, jama mereka, lawat mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka, beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit jantung, beri jantung yang baru, tidak serangan jantung, tidak penyumbatan pembeluh darah jantung, tidak dioperasi, tidak sakit serangan jantung, sembuh sehat dalam nama Tuhan. Beri mujizat, beri jantung yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga yang sakit kanker, apapun kanker yang mereka derita, Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup memulihkan Tuhan sanggup menyembuhkan Berkati siapapun yang sakit kanker Apapun kanker yang mereka derita Beri mujizat, beri kesembuhan Sembuh, tidak metastase Tidak menyebar, tahir, sembuh Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang stroke juga sembuh Tidak stroke, tidak pendaran di otak Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang koma juga bangkit dari koma Dalam nama Tuhan Yesus Yang tumor miom kista benjolan Dimanapun tumor miom kista benjolan Kami imani mengecil-mengecil Hilang, tidak dioperasi Bilur-bilur Tuhan, darah Tuhan Mengalir menyembuhkan, tahir, sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit paru-paru, TBC Asma, sesak nafas, batuk-batuk Beri paru-paru yang baru, tidak asma Tidak sesak nafas, tidak batuk-batuk Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit diabetes, sembuh Yang sakit ginjal, gagal ginjal Cuci darah Tuhan tolong Beri ginjal yang baru Fungsi ginjal kembali Pulih, tidak gagal ginjal Tidak cuci darah Sembuh, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit liver, sembuh Yang sakit hepatitis juga Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Yang autoimun Tuhan urapi Supaya imunnya kembali pulih Sempurna Tidak autoimun Tidak lumpuh Sembuh, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang ingin operasi Tuhan tolong supaya operasi berhasil Berjalan lancar Membawa kesembuhan Tidak ada efek samping Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit hernia, sembuh Tidak dioperasi Yang sakit falikokal, sembuh Darah Tuhan Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Juga yang pendarahan Darah Tuhan mengalir Mentahirkan, menyembuhkan Pendaraan berhenti Sembuh, pulih Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang autis Segala kutuk nenek moyang Kutuk keturunan Diputuskan, dipatahkan Bebas dari autis, sembuh dari autis Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang lumpuh Entah itu kaki tangan mereka Sarap-sarap mereka Sempurna Tidak lumpuh Tidak penyumbatan Di pembuluh darah Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit batu Sembuh Tidak dioperasi Yang ingin kemoterapi Tuhan tolong Supaya berhasil Membawa kesembuhan Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik kita masuk Kategori yang kedua Yaitu untuk jemaat yang Sakit mata Glukoma Sakit telinga Gangguan pendengaran Sakit kepala Vertigo Susah tidur Insomnia Sinusitis Sakit tenggorokan Radang tenggorokan Sarap kecepit Pengapuran di leher Sakit tulang Patat tulang Sakit pinggang Darah tinggi Darah rendah Sakit lambung Asam lambung Gert Demam Demam berdarah Kejang-kejang Sakit pencernaan Diare Asam urat Sakit kulit Terlambat bicara Yang pertama Jeremiah Milo Natanya Metekoi Melianin Margono Hernia Jaden Timotius Kristoni Togus Sitompul Gladys Silvia Firman Areva Pak Iwan Ime Parto Palisungan Oma Paula Lumenta Roy Kelumenta Adrian Simanjuntak Agustina Lande Rusliana Simatupang Kristina Widiastuti Elisabeth Panjetan Elvira Fabiola Ponaliska Jonathan Beulim Hendry S Kristian Pencetan Samuel Roy Peter Oktavianus Hutan Lydia Mini Giovanna Timothy Paramita Eli Hariani Aki Kuncoro Matthew Evander Jonathan Utagalung James Water The Fretters Asnat Kawilai Michael Manuel Teddy Abraham Oma Luce Lim Kim Moy Pauline Sopi Nasir Peter Dermawan Ferdiando David Yeni Lydia Johanna Jessica Samuel Jason Sylvia Jung Jung dan Kesia Baik sudah disebutkan namanya Mari sama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Berkatilah setiap umatmu Tuhan Yang nama-namanya telah kami sebutkan Satu persatu Jama mereka Berkati mereka Beri mujizat Beri kesembuhan Kami percaya Tuhanlah penyembuh kami Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Berkati yang sakit mata Sakit Yaitu glukoma Katarak Beri mata yang baru Retina mata Bola mata sempurna Tidak dioperasi Tidak buta Tidak katarak Tidak glukoma Beri mata yang baru Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit telinga Gangguan pendengaran Tahir Telinga mendengar suara dari surga Telinga mendengar dengan baik Tidak tulis Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit kepala Sakit vertigo Susah tidur Insomnia Tuhan urapi kepala sempurna Tidak kekurangan oksigen Tidak migren Tidak pusing-pusing Tidak vertigo Supaya sembuh Darah Tuhan mentahirkan mereka Menyucikan Menguduskan Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit sunnisiti Sembuh Yang sakit tenggorokan Sembuh Juga radang tenggorokan Tahir Sembuh Yang sakit sarap kecepit Pengapuran di leher Sakit tulang Patah tulang Sakit pinggang Tuhan urapi Yaitu Lumbar 1 Sampai lumbar 5 Sempurna Tidak fraktur Tidak sakit sarap kecepit Tidak patah tulang Tidak sarap kecepit Beri mujizat Tuhan Supaya Siapapun yang sakit sarap kecepit Siapapun yang sakit sarap kecepit Sembuh Tidak sakit pinggang Tidak patah tulang Tidak sakit tulang Tidak osteoporosis Tidak pengapuran Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit darah tinggi Dan rendah Darahnya normal Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit lambung Asam lambung Gerd Tuhan jama lambung sempurna Tidak Yaitu tidak kelebihan oksigen Tidak Yaitu tidak Naik Tuhan Yaitu asam lambungnya Kami doa Supaya lambungnya sempurna Tidak gerd Tidak dioperasi Gas di dalam lambung Supaya tidak naik Supaya lambung Ditahirkan Disembuhkan Tolong Tuhan Siapapun yang sakit lambung Sembuh dari sakit lambung Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang sakit Demam berdarah Sembuh Trombosit normal HB normal Kami doa Darah Tuhan mengalir Mentahirkan Menyembuhkan mereka Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang kejang-kejang Sembuh Yang sakit pencernaan diare Tuhan Urapi pencernaan sempurna Usus-usus sempurna Tidak ada virus Kuman racun Bakteri dipatakan Dalam nama Tuhan Yesus Yang asam urat Sembuh Yang sakit kulit Tidak pesorasis Tidak kanker kulit Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Yang terlambat bicara Tuhan Urapi Mulut lidah sempurna Bicara sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita masuk kategori yang ketiga Yaitu untuk para jemaat Yang minta didoakan Supaya pekerjaan diberkati Promosi jabatan Supaya dapat pekerjaan Usaha diberkati Yang investasi Supaya berhasil Ekonomi dipulihkan Yang ingin punya rumah Jual rumah Jual tanah Jual apartemen Yang ingin kuliah Supaya dapat beasiswa Yang utang-utang Ditipu rekan bisnis Tender-tender berhasil Tagian lancar Yang pertama Devri Saputra Lenny Ruksiana Raka Bagas Gwena Klaster Area Wangsa Residence Halasan Aditya Tor Simbolon Engga dari Bali Mora Simatupang Mori Simatupang Rahel Kristina Soni Andika Febe Fiari Amelia Destani William Leonardo Ferdinand Timoti Francisca Teresia Gwen Gerald Glenn Marcia Janice Josh Hendrik Tan Anita Maria Magdalena Tri Ruth Amanda Susia Wati Rico Veronica Ferawati William Utagaul Elizabeth Utagaul Robert Metakoy Nasya Metakoy Tusi Metakoy Putri Salem Bucci Sinai Kristina Yulis Margono Miliani Margono Yohanes Han Deya Debra Ibu Dewi Damara Daniel Bolung Kristian Richard Tosuta Yonki Prayuga Daniel Efain Tosuta David Efraim Tosuta Eric Suyanto Bradley Daril Suyanto Gavriel Amrik Suyanto Rizel Kresensia Suyanto Oma Lili Prikasi Andini Putri Susana Ruth Octaviana Abigail Vikastri Endang Prabawati Keesia Tosuta Esther Sinta Paulina Yunika Tamariska Esther Claudia Lisa Ares Leo Tulong Michael Manuel Demis Rosis Aris Silitonga Delmina Utabarat Abigail Feber Rebecca Juita Thomas Mikael Gabriel Matindas Chandramanitu Rizky Yudian Darto Elke Pauline Halim Mikael Roswen Michelle Lairina Peter Ali Warga Jonathan Maruli PT TSS Adi Cahyadi Geren Genevan Gabriel Donda Kristina Deborah Gracia Sitompul Rosmina Panjetan Triono Taufan Wicaksono Yeskel Firman Anugra Aurelia Pus Patriana PT Serafina Langgeng Jaya Serafina Prambandari Maria Agustina Kristina Natalia Chong Feni Effendi Chris Reynaldi Kevin Reynaldi Francisco Safrius Han Sebastian Rokwi Latumahina Keisha Sylvia Emerly Dita Rita PT Penta Mitrajaya PT Permata Gria Asri Ingrid Dimas Bambang Hermawan Jason Giofano Tony Hermanto Jeffrey Hunter Joseph Hartono Jessica Gracia Sharon Gabriel Jacqueline Cynthia Lydia Diana Yuliana Teorida Napitupulu Robinson Siaan Sugiyarno Toko SBM Marnai Tambunan Hari Parelta Benjamin Hansel Belfania Giovania Abigail Amalia Angelina Yosita PT Halindo Erna De Fretas Betty De Fretas Hazitli Alfita Tenu Isaac Tenu Willard Ivan Tenu Jason Alvaro Sapulete Yosafat Arturo Sapulete Londri Araw Willard De Fretas Filipus Patiasina Samuel Hardy Vanessa Rambet Fani Fatma Dewi Elizabeth Panjaitan Adi Panjaitan Alex Tohata Randolph Christian Panjaitan Yosua Rivaldo Admarita Ripka Panjaitan Lydia Mini Macy Mas Nahud Dinar Sabar Sinaga Mula Harold Utapia Nehmer Russell Fisilia Mawikere Sarah Dohar Utajulu Gracia Utapia Jenis Togu Utajulu Fani Herman Priando Matthew Evander Asnar Sitompul Zepanya Seto Priskyla Yvon Debbie Nasir Mercy Nasir Iman Nasir Josy Nasir Agus Nasir Andre Marsilino Pres Immanuel Samuel Belinda dari Jepang Haryani Tina Christy Christopher Sulaidi Andreas Pribadi Tema Zaro Eliso Firesa Sally Angelisa Johannes Hendrikaya Honey Bennykaya Emanuel Davidkaya Vanila Nikaya Amoy Jessica Alim Andri Halim Julian Jonathan Lim Thomas Tambuang Bambang Jatmiko Priskyla Puji Astuti Esther Tambuang Ayu Ciko YP Uniform Yogi Prayogo Gera Tambunan Gaya Tambunan Warung Makan Keluarga Kita Guna Gward Gabe Greta Gifta Filipus Neri Yesaya Neri Joshua Neri Gabriyan Andrian Teresia Siman Juntak Nomi Nurhayati Jens Areros Keciak Valentina Linda Rumondor Erna Luciana Resmari Tonga Yosefin Susanto Yesaya Malfino Tino Simamura Willy Mulyadi Alvin Tatangindatu Mario Yanti Ruth Mia Manuhutu Claudia Damayanti Esther Manuhutu Kantin Laris Sure Coffee Bless Automobile Siong Laundry Gembul Gaming Fritz Michael Franz Stefanus Eddie Gono Pak Nanang Johannes Jaik Cornelius Kim Jong Wuk Hartono Wisnu Kuncoro Steffi Mardina Manurung Lydia Asima Kesia Fenta Ibu Sirait Stella Meredith Rahel Matondang Johnson Matondang Budi Raskita Daniel Gerald Kristina Deborah Peter Ali Warga Ibu Desi Emily Jaden Pak John Sonia Tapiori Andri Gilbert Andri Bebe Sualam Daniel Tikualu Ibu Heni Timotius Kristoni Natania Putri Agus Sumartono PT Sema Elektra Franz Paulus Gunawan Andreas Pierre Togus Itompul Gladysylvia Firman Areva Ven Ramas Ibu Gati Elra Berkat Pangan Ika Putri Adi Cahyadi Gabriela Geren Genevan Iwan Meliana Andrian Adriel Rico Novi Pak Martin Madam Simamora Ibu Deborah Dewi Pak Joachim Christianus Aaron Timothy Jonathan Raphael Ibu Engel Lumenta Ibu Tasya Tambayom Royke Lumenta Isaac Irman Moto Bypart Samuel David Jessica Johana Lydia Syarinda Mangke Nancy dari Menadu Herlina Silitonga Astri Okta Lestari Dwi Rosita Anggita Cintia Tarigan Valentina Eka Manurung Lily Lydia WB Racing Larisi Manjuntak Santi Panjaitan Melissa Victoria Fani Aipasa Nopai Aipasa Keesia Luhardi Gianni Aipasa Budi Rahmat Daniel Rudolf PT Berkat Cahaya Anugrah Mandiri Carlo Tamela Lingkan dari Bali Keesia Alex Mur Nova Pak Yosihiro Leon Trianto Johan Trianto Rahel Karen Joshua Kevin Pak Surya Ibu Hilda Aris Sylvia PT Wisma Kartiga PT Polisem Indonesia Julio Arsitek Optimus Laundry Toko Makmur Elektrik Buana Megawisatama Ibu Tomu Arure Kofi Detri Widia Dianeri Samuel Palisungan Ratna Monika Jason Nikolas Netanaya Sarang Fernandus Erwin Hariati Margaret Antonius Heru Utomo PT Kuarta Evi Steven Dermawan Sylvia Sumanta Budiman Novi Brandon Brian Rudy Ernawati Sharon Teddy Abraham Hendra Surya Tino Sampo Joyce Karundeng Kesia Rufi Jen Karundeng Francisca Novaria Girsang Yayan Dimsum Mamica Dimsum Roy Siregar Valentino Enoch Haris Suma Winata Richard Felix Steven Stephanie Leni Stefana Stevi Sarah Juliani Abigail Julia Sarlota Abigail Ica Seve Sukses Maju Insani Jose Lazar Peter Dermawan Ian Hartno Berta Benggu Dari NTT Novi Dermawan Juniati Fanya Simak Oma Katarina Stephen Simak Yopi Andreas Mulyadi Wilson Lintang Michael Mamangkai Windy Marentek Efraim Evan Lance Steiner Marentek Masri Kandoy Hostuti Mekarsari Ardita Eka Andreas Jiwo Baik sudah disebutkan namanya Mari sama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk kategori yang ketiga Untuk setiap nama yang sudah kami sebutkan Berkatilah mereka Tuhan Berkati pekerjaan mereka Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati Tuhan sertai Tuhan buat berhasil Tidak gagal Diangkat naik Naik jabatan Naik gaji Dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Berkati usaha mereka Tuhan berkati berhasil Apapun usaha mereka Semakin maju Tidak utang-utang Tidak pilot Tidak ditipu orang Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan Tidak nganggur Segala kutub pengangguran Dicabu dipatahkan Seperti halnya Pak David tadi Diberkati Maka kami doa Biar banyak jemaat Yang ibadah Terus cari Tuhan Hidup mereka diberkati Ubahkan mereka Pekerjaan mereka berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Berkati Yaitu yang investasi Berhasil Tidak gagal Tidak ditipu orang Ekonomi mereka dipulihkan Tidak resesi Tidak krisis Apa yang mereka perlu Tuhan cukupi Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang ingin punya rumah Tuhan beri rumah yang indah Tidak mengembara Tidak pindah-pindah rumah Kami mohon belas kasihanmu Tuhan Supaya tahun ini Yang belum punya rumah Bisa beli rumah Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang jual rumah Supaya terjual nilai tertinggi Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang jual tanah Juga terjual nilai tertinggi Yang jual apartemen Juga berhasil terjual nilai tertinggi Dalam nama Tuhan Yesus Berkati Anak-anak yang kuliah Tuhan beri beasiswa Beasiswa dalam negeri Luar negeri Bisa meraih cita-cita mereka Dalam nama Tuhan Yesus Berkati yang ditipurkan bisnis Tuhan kembalikan lipat kali ganda Yang utang-utang Diberkati Supaya bisa bayar utang Bebas dari utang Dalam nama Tuhan Yesus Berkati tender-tender berhasil Tagian-tagian lancar Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik kita masuk kategori yang keempat Yang terakhir Kita berdoa Untuk jemaat yang Keluarga-keluarga diberkati Diberi kesehatan Supaya punya pasangan hidup Yang ingin menikah Yang ingin punya keturunan Yang terikat kuasa gelap Yang aniversari pernikahan Yang ulang tahun Keluarga diselamatkan Percaya Tuhan Yesus Yang mengandung Supaya kandungannya sehat Yang pertama Iron Sapulete Brian Marlisa Jen Indiratenu Trivena Patiasina Quincy Marlisa Immanuel Marlisa Hana Simarmata Amardina Rosmauli Ronauli Asina Tambunan Johanes Jaeg Busirait Freddy Daniel Bayu Gevaryal Dionel Daniel Malunda Alan Malunda Samuel Malunda Alvaro Elfano Paloma Winnie Helena Yutini Sintiang Greini Wisya Tamuno Ayu Sumantri Yana Mita Martina Yakti Jojo Henok Richard Lydia Mini Febe Bita Lita Susan Intan Reno Parulian Jordan Ponto Franciscus Sanferius Han Sebastian Joshua Subianto Hana Subianto Ingrid Dimas Yohanes Endrikaya Hani Benikaya Immanuel Davidkaya Monique Marissa Fanny Lanikaya Sally Esther Saia Ibu Pini Oma Giyok Ping Sun Andreas Pribadi Temazaro Rio Heru Zio El Shou Angelisa Firesa Sally Max dan Tiffany Tina Christy Christopher Sulaidi Andre Marcelino Bryce Immanuel Samuel Belinda dari Jepang Haryani Linda Pramana Ria Pramana Maya Pramana Juni Daniel Gerald Gerald Tambunan Gaya Tambunan Ruth Christy Mario Ciburian Astrid Ulandari Berta Benggu dari NTT Vanessa Rambet Samuel Hardy Budi Raskita Oma Heru Prastojo Tarigan Anggita Sintia Tarigan Rini Valen Filipus Neri Argo Saca Edward Septian Ferdi Silalahi Laos Tamrin Gunawan Elisabara Nani Yani Jusi Uli Christine Kristina Rina Nomi Nurhayati Esther Helen Yosefin Susanto Eva Tobing Mia Alfirena Uli Butar-Butar Esther Manuhutu Ira Winardi Ibu Kaban Pak Sebayang Samuel Jason David Amanda Johana Lydia Jessica Herlina Sinsin Syarinda Mangke Nancy Herlina Silitonga Lily Lydia Opung Charmi Panjetan Opung Prisky Siman Juntak Santi Panjetan Laris Siman Juntak Julian Jessica Halim Dita Johana Fiona Yonatan Utagalum Bambang Hermawan Tony Harmanto Yosef Hartono Jeffrey Hunter Gabriela Jacqueline Adriana Domas Rikayati Cynthia Telma Nomi Mokar Yunita Malia Lidiana Vidya Raymond Akmal Ramadhan Opa Alex Rizky Ellen Mifi Ladi Angliad Hendra Harisuma Winata Valentino Enoch Richard Felix Stefani Lingkan Dari Bali Ibu Manur Keesia Alex Devri Saputra Rahel Christina Roni Andika Francisca Tresia Christina Sitompul Hendrik Tan Lius Herlina Aicin Anwar Tan Veronica Ferawati Ingrid Dimas Joshua Subianto Hana Subianto Christina Deborah Peter Ali Warga Togusi Tompul Gladys Sylvia Given Gadora Setompul Glau Kalimka Setompul Rico Novi Yena Dianita Daniel Ibu Lily Tani Ibu Salir Yanto Ena Suriana Bambang Jatmiko Hariyati Margaret Antonius Heru Utomo Baik saudara disebutkan namanya Mari Sama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk bagian yang terakhir Setiap nama yang telah kami sebutkan tadi Tuhan Berkati mereka Jama mereka Keluarga keluarga hidup yang rukun Keluarga diberkati Beri mereka semua kesehatan Beri mereka umur panjang yang belum punya pasangan hidup Beri calon suami calon istri yang terbaik yang ingin menikah supaya menjadi keluarga yang kudus keluarga yang bahagia Beri mereka keturunan ilahi yang belum punya keturunan tahun ini supaya sebelum natal beri yaitu keturunan ilahi mengandung punya 2-3 anak dalam nama Tuhan Berkati yang terikat kuasa-kuasa gelap bebas dari kuasa-kuasa gelap juga yang anniversary Tuhan tambahkan kebahagiaan suka cita saling setia saling mencintai sampai maut memisahkan mereka berkati yang ulang tahun beri umur panjang kado yang terindah keluarga keluarga diselamatkan percaya Tuhan yang mengandung kandungan sehat tidak sungsang tidak melintang tidak pecah ketuban lahir selamat Jemaatmu Tuhan dengar Tuhan kabulkan terjadilah seseturuh dengan kendakmu dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berkatilah seluruh jemaatmu yang beribadah di Gading Nias juga yang di rumah berkati mereka semua dua-dua mereka dikabulkan Tuhan sebentar mereka akan pulang Tuhan jaga lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus kami tolak celaka maut santet guna-guna iblis rancangan orang jahat pimpin pujian saudara Richard bersama istri keluarga Durapi diberkati dipromosikan Tuhan para singer para pemain musik seluruh pengerja diberkati Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami ibu pendeta Darniati Pariyaji bersama anak-anak menantu cucu Tuhan beri kesehatan umur panjang ekstra kuasa ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga berkati pendeta Aristo Pariyaji bersama keluarga Tuhan berkati juga kargo Pariyaji Tuhan pakai secara luar biasa terima kasih Tuhan kami datang dengan berkat kami pulang membawa berkat dari Tuhan umat alangkat kedua belah tanganmu arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan saudara ku pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang perlu harapan diberkatilah seluruh hidupmu diberkatilah keluargamu diberkatilah rumah tanggamu diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini Tuhan selalu buat berhasil pulanglah terimalah segala berkat di sorga dan di bumi anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis tengah kudus menghibur menuntun menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya saudara dan saya tetangga di sorga pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan haleluya semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin Kau Allah yang besar ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati